Kita ke Kota Tidore, ada salah satu bangunan yang menjadi saksi peran Kota Tidore dalam perebutan Irian Barat. Bangunan tersebut ialah kediaman gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat saat ini Papua. Lihat kondisi bangunan tersebut langsung dari Kota Tidore bersama jurnalis Faisal Amin. Silahkan Faisal. Tribuners, bahwa di Kota Tidore Kepulauan terdapat beberapa bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah. Baik itu bangunan peninggalan bangsa-bangsa Spanyol, bangsa Portugis, maupun bangsa Belanda. Ada juga salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan atau peran Kesultanan Tidore terhadap pembebasan Irian Jaya Barat. Maksud saya pembebasan Provinsi Perjuangan Irian Barat yang saat ini adalah Provinsi Papua. Nah, bangunan tersebut merupakan kediaman dari Gubernur pertama. Gubernur pertama Provinsi Irian Barat, yaitu yang dijabat oleh Sultan Jainal Abedinsah pada waktu itu. Nah, sahabat Tidore, seperti yang Anda lihat di layar kaca, bahwa bangunan yang berwarna putih berlantai 2 ini terletak di Kelurahan Tomagoba saat ini. Karena pembangunan gedung ini pada masa itu masih di Kelurahan Suasio. Namun, karena beriringnya waktu, daerah tersebut terjadi pemakaran hingga menjadi beberapa Kelurahan. Dan lokasinya sekarang itu adalah di Kelurahan Tomagoba. Nah, sahabat Tribuner, sekedar informasi bahwa bangunan atau kediaman dari Gubernur Irian Barat yang pertama ini dibangun pada tahun 1956 atau pada tahun 1557. Nah, di mana pada tahun tersebut adalah tahun diangkatnya Sultan Jainal Abedinsah ditetapkan sebagai Gubernur pertama Provinsi Irian Barat oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Mengingat karena peran Tidore diangkat sebagai Gubernur pertama Irian Barat ini mengingat karena Papua dan masih saya Irian Barat pada waktu itu, daerah-daerah di sekitarnya itu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Tidore. Sehingga Sultan Jainal Abedinsah ditetapkan sebagai Gubernur Irian Jaya Barat dan Tidore atau Suasio menjadi ibu kota sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat pada masa itu. Demikian Iga, saya kembalikan ke studio. Terima kasih telah menonton!